DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar fit and proper test terhadap sejumlah bakal calon yang akan berlaga dalam pilkada serentak September mendatang. Partai Golkar memastikan seluruh bakal calon kepala daerah diperlakukan sama. DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar fit and proper test terhadap bakal calon kepala daerah sesumatera utara. Ada ratusan bakal calon kepala daerah yang menjalani fit and proper test di Partai Golkar. Salah satunya adalah Bobi Afif Nasution yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo yang mencalonkan diri untuk pemilihan wali kota Medan. Dalam pelaksanaan fit and proper test, Partai Golkar memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Bobi Afif Nasution. Seluruh bakal calon kepala daerah akan diuji dan diwawancarai terkait visi dan misinya oleh tim penjaring dari Golkar dan Akademisi. Hari pertama, Pak Mas Bobi itu adalah salah satu bakal calon yang mendaftar di Partai Golkar Kota Medan dan sudah direkomendasikan berdasarkan hasil rapat kreino Partai Golkar Kota Medan 10 nama ke provinsi. Jadi ada 10 nama bakal calon oleh kota, wakil-wakil kota-kota Medan yang disampaikan ke provinsi. Yang semuanya ke 10-10nya kita undang untuk dilakukan fit and proper test. DPD Partai Golkar Sumatera Utara nantinya akan merekomendasikan 3 nama DPP Partai Golkar untuk setiap kabupaten kota yang akan menggelar pilkada serentak di provinsi Sumatera Utara. Nantinya DPP Partai Golkar akan memilih 1 nama bakal calon untuk masing-masing kepala daerah kabupaten kota. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara